Penjualan batik motif rampai khas Banyu Asin yang sempat terkendala pandemi COVID-19 nyaris satu tahun belum banyak dikenal. Seiring status PPKM Banyu Asin yang kini turun hingga ke level 2, aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak berdampak positif dengan eksistensi batik rampai. Penjualan batik motif rampai khas Banyu Asin yang sempat terkendala pandemi COVID-19 nyaris satu tahun belum banyak dikenal. Namun seiring status PPKM Banyu Asin yang kini turun hingga ke level 2, aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak berdampak positif dengan eksistensi batik rampai. Ini terbukti dengan mulai banyak masyarakat mengenal batik motif rampai dan mulai mudah ditemui termasuk di pusat oleh Kabupaten Banyu Asin. Desain batik rampai sendiri bermacam-macam mulai selendang, kain, tersan wanita, batik wanita dan pria, harganya pun berpariatif mulai dari Rp450.000 hingga Rp2,5 juta. Batik rampai berasal dari tanaman khas Banyu Asin yang kerap dijadikan sayur. Kalau yang paling banyak dicari ini kalangan pria atau wanita untuk batik jenis ini? Kalau yang paling banyak atas wanita yang bisa dijadikan, kebanyakan ya? Kebanyakan ya? Sejak mulai normalnya aktivitas masyarakat mengkalan balai dan sekitarnya, sudah puluhan batik rampai yang sudah terjual.